Intro Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya Halo teman-teman, kembali lagi di acara Budaismi Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai Wajrayana Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke topik hari ini Tapi, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng Siapkan cemilan, nyamankan posisi, dan cerita pun dimulai Wajrayana Salah satu dari tiga aliran dalam agama Buddha Suatu ajaran Buddha yang di Indonesia lebih sering dikenal dengan nama Tantra Atau Tantrayana Istilah Wajrayana berasal dari kata Wajra Yang dalam bahasa Sansekerta bermakna Halilintar atau Intan Wajra melambangkan Intan sebagai unsur terkeras di bumi Serta, Wajrayana dapat bermakna kendaraan yang tak dapat rusak dan tidak berubah Wajrayana adalah ajaran yang berkembang dari Buddha Mahayana Dalam ajaran Wajrayana, latihan meditasi sering dilakukan dengan didahului pelafalan mantra pendek dan visualisasi Perbedaan antara Wajrayana dengan Mahayana diantaranya Wajrayana berfokus pada mengajarkan penganut bagaimana menjadi Buddha dalam satu kehidupan Mengacu pada metode khusus yang digunakan oleh praktisi Mahayana Untuk mencapai pencerahan secepat-cepatnya Kok bisa cepat banget? Pertama, untuk memasuki jalan ini Batin kita haruslah memiliki motivasi untuk menjadi Buddha demi semua makhluk Artinya, memiliki motivasi Mahayana Cara memastikan seorang punya batin Mahayana bagaimana ya? Dalam buku berjudul Macmillan Encyclopedia of Buddhism Dijelaskan, seharusnya Seseorang memperhatikan sumpah boli satwa terlebih dahulu Sebagai syarat memasuki jalan Wajrayana Metode ini rahasia Dan memiliki resiko yang tinggi Sehingga Jika dijalankan tanpa kewaspadaan dan guru pembimbing Maka karma buruk yang dihimpun juga akan semakin berat Dengan metode yang sangat cepat ini Untuk mempraktikan Wajrayana Juga amatlah sulit Seorang praktisi Mahayana Wajib merealisasikan penolakan samsara Bodhicitta Dan pemahaman akan kesunyataan secara spontan Jika belum bisa merealisasikan poin-poin di atas secara spontan Praktisi harus memiliki pemahaman mendalam terhadap poin-poin tersebut Dan benar berusaha untuk mempelajari dan merealisasikan dalam batin mereka Wajrayana Kebanyakan dipraktekan di negara-negara Himalaya Khususnya Nepal Bhutan Mongolia Dan yang paling terkenal di Tibet Di Tibet sendiri ada beberapa aliran Wajrayana yang terkenal Yakni Pertama Nyingma Dengan guru utamanya Yang mulia Minroling Trisen Rinpoche Kedua Sakyapa Pimpinan silsila ajaran Sakyah saat ini adalah Yang mulia Sakyatrizin Ketiga Kargyub Dengan guru utama Yang mulia Karma Pak Dan keempat Gelukpa Dengan guru utamanya Yang mulia Dalai Lama Sejak sekitar tahun 900 Masehi Lembah Kata Mandu Telah menjadi pusat penting dari tradisi tantra budis Dan Satu-satunya wilayah Tibet non-etnis di Asia Selatan Dimana Tradisi budis tantra bertahan hingga hari ini Sekian informasi yang bisa Budaismi sampaikan Jika ada kesalahan dalam penyebutan maupun informasi menarik lainnya Mari kita diskusikan di kolom komentar Saya mau mengucapkan terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Budayana TV Budaismi pamit Namo Sangyang Adi Budaya Namo Budaya Sampai jumpa di video selanjutnya